Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Share lagi ide bisnis yang Kekinian banget, menarik Hits abis dan pastinya ini Mantep banget, so tonton video ini Sampai habis, jangan ada yang di skip Pastikan teman-teman semuanya Sudah subscribe ya, langsung aja Kita buat sama-sama Oke, simple banget Pertama langsung aja kita siapkan Saus pannya atau Pakai panci juga boleh banget Ini kita masukkan 250 ml air Kita didihkan terlebih dahulu Sampai mendidih lepas Meletup-letup seperti ini Kemudian matikan kompor dan masukkan 2 sendok makan green tea dari Siam Elephant Diaduk-aduk semuanya, kita seduh selama 8 menit ya Selagi diseduh, jangan lupa terus Diaduk-aduk, biar ekstrak warnanya Benar-benar keluar Oke, kalau sudah semuanya Langsung aja boleh disaring Aku sarankan kalian gunakan Saringan kain seperti ini ya Agar hasilnya benar-benar maksimal Oke, ini sudah semuanya disaring Tuh, warnanya pekat banget Padahal cuma 2 sendok makan Oke, lanjutkan Kita akan membuat agar-agarnya Masukkan 650 ml susu cair Ini aku susunya yang plain Terus juga tambahkan 120 gr gula pasir Nah ini kebetulan di gulanya tuh ada enteh-enteh yang ikutnya Tidak apa-apalah Nanti kita akan saring Selanjutnya Tambahkan 70 gr kental manis Yang putih Kemudian kita tambahkan agar-agar Ini aku pakai agar-agar yang plain Sebanyak 7 gr Diaduk-aduk dulu semuanya Sampai benar-benar tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Ini langsung aja Kita masukkan Yang tadi kita buatnya Si green tea-nya tuh Kan warnanya langsung berubah cantik Ini aku langsung nyalain kompor Dan ini sambil terus Diaduk-aduk Kita masak Sampai benar-benar mendidih Nah ini sudah mulai tuh Melutup-melutup ya Oke ini sudah siap Ini bisa matikan kompor terlebih dahulu Kemudian diaduk-aduk Sampai uap panasnya sedikit berkurang Kemudian untuk hasil puding yang lembut Ini aku akan saring teman-teman Nah seperti ini tinggal disaring aja Gampang ya Nah kalau misalkan ada gelombung-gelombungnya Tuh diatasnya Ini diambil aja ya Pakai sendok Biar hasil puding kalian mulus Nah setelah mulus Ini langsung aja boleh ditata Ditatanya Ini aku menggunakan Tin wall yang ukurannya 200 ml Nah ini aku belinya di online shop Kalian boleh cek Toko aku ordernya Di description box Ini murah banget Pokok namanya cocok buat jualan produk ini Nah kalau sudah semuanya Nah ini kalau misalkan masih ada sedikit gelombung-gelombung Jangan lupa diangkat ya Biar hasil puding kalian mulus Benar-benar mulus ya Oke kemudian kita diamkan dingin Sampai benar-benar set Lanjut kita akan buat flamilonya Ini siapkan 350 ml susu cair Kemudian aku gunakan 2 saset milo Kemudian tambahkan 1,5 sendok makan Tepung maizena atau tepung jagung Dan 1 sendok makan gula pasir Ini kalau teman-teman senang manis banget Boleh ditambah lagi gulanya ya Tapi menurut aku ini sudah pas banget manisnya Mantap Diaduk-aduk semuanya sebelum dididihkan Biar tidak ada yang bergerindil Oke ini kita didihkan Kita masak Sampai benar-benar mendidih lepas Sambil terus diaduk-aduk Nah ini sudah mendidih lepas Dimatikan kompornya Diaduk-aduk sedikit Biar menghilangkan uap panasnya Oke Nah sudah cantik banget Ini boleh disaring teman-teman Biar hasil velanya semakin mulus Tuh kan masih ada yang bergerindil Jadi aku sarankan untuk disaring ya Pastikan puding kalian sudah benar-benar set ya Teman-teman semuanya Baru boleh dituang Si vela milonya Nah aduh ini sudah mantep banget Kekentalannya pas Dan ini cocok pisan untuk buka puasanya Tuh Ini hasilnya jadi 8 Sebetulnya dia ada 9 cup Tapi karena vela milonya Hanya cukup untuk 8 Jadi yang satunya aku gak kasih vela Terus diatasnya boleh kalian kasih topping milo cube Seperti ini Ini warnanya jadi cantik banget ya Sinkron gitu Aduh Masya Allah Nah atau kalau misalkan kalian gak ada milo cube Ini boleh pakai keju Boleh pakai choco chipnya Pokoknya si toppingnya memang bebas aja Mau pakai oreo boleh banget Atau mau ditabur susu bubuk Boleh banget Pokoknya optional aja Oke semuanya sudah cantik Jangan lupa ditutup Pastikan pas mau ditutup udah dingin ya Vlaknya Nah ditutup Kemudian jangan lupa teman-teman semuanya Dikasih stiker jualan Biar semakin meyakinkan Semakin keren Semakin unik jualannya Oke Nah udah dikasih stiker kayak gini Ini udah bisa nginep di kulkas Seharian Dan ini dimakan dingin Enak banget Sedep banget Oke makin penasaran Berapa harga jualnya Dan berapa modalnya Cek aja description box ya Sampai ketemu di video selanjutnya Tonton video menarik lainnya Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa